Iya buat bapak, mau buka Hai semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi di Joy Tobi Channel Saat ini posisi kami ada di res area kilometer 207 Aku dan Bang Cahyok Mau kemana kita Bang? Mau nganter bapak ke Bumen Iya, jadi bapak habis liburan di Jakarta Dan mau pulang nih, tuh pak Say hi pak Iya loh Iya, jadi kita lagi berhenti Iya, habis makasih Bukan siapa-siapa Oh iya iya, bukan siapa-siapa Siapa itu? Oh siapa itu, iya 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 Kita lagi bikin video pak Jadi ini ceritanya Jadi ini video kok sama bapak Sama siapa itu kan? Oh iya Kita habis makasih yang dan lagi isi gesin Oke, nanti lanjut lagi videonya ya Ikutin terus Masih dalam perjalanan menuju ke Bumen Dan tepatnya kita sudah keluar tol Dan menuju arah Purwokerto Iya Bang? Iya Ini maklum ya guys Kamenanya goyang-goyang Masih di jalan Jalan apa ini Bang namanya? Ini jalan ke Purwokerto lah Keluar di tol Pejagan tadi Oh keluar di tol Pejagan Sekitar 2 jam setengah lagi guys Sampai di Purwokerto Sehingga di Purwokerto mau cari tripik katanya Belum sampai di Kebumen Udah beli oleh-oleh Bagaimana nanti penuh ini mobil Oke kita lihat situasi di perjalanan Inilah perjalanan menuju Purwokerto Sudah bukan melewati jalan tol lagi Jadi Agak-agak sedikit lama nih Kalau lewatiin lampu merah Belum lagi kalau Sedikit macet Wah Pengendara motor Jago tuh Betul Kita harus mengalah Terkadang Inilah situasi perjalanan di Alternatif Cirebon ini Tepat sih Apa bukan nih Bang? Salah guys Iya nih Baca map aja nih guys Nih siapa nih yang kampungnya di sekitaran sini Ayo Berbes Oh ini berbes Oh ini berbes Di berbes tuh Terkenal dengan bawang merah Bawang Telur Bawang merah Terus telur asin Iya betul Kalau ke berbes Jangan lupa ya guys Beli bawang merah dan telur asin Tuh telur Oke Jalan apa nih Bang? Ini jalan yang Ke Perupuk gitu Di Berbes Berbes? Iya di Berbes gitu Oh Iya masih di kawasan Berbes nih Berbes juga Jadi ini jalan yang Yang apa Tembus ke Burokeruto Lewat berbes ke Perjagan Ini Rutenya Padet terus Karena Kok ini nih Seri macet disini nih Iya Kita dulu gak seri macet Ini rute utama ini masalahnya Dan jalannya gak tau lebar Samping kanan sungai Kiri sawah udah Gimana nanti pas mau Abus mudik lebaran ya Iya Ini pasti macet 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 padet disini Di arah Bambang Iya di arah Bambang itu Bawang merah Bawang merah Bawang merah Kalau bawang putih Dari sini juga Gak tau Bawang merah juga Bawang merah aja ya Tapi kalau bawang merah Memang deh Berbes dah Penghasil utamanya disini Oke Panas nih cuaca Semoga nanti Menjelang sore Agak-agak sejukan deh Kalau dari sini Jalanannya sudah mulai lebar Iya ini udah dilebarin Udah di asfal Dulu kan cuma dari Peton aja Dan yang terlalu sempit Iya dan lebih nyaman Lebih halus Kalau tadi masih kasar ya Iya tapi jalan disini sering rusak Karena kan Tanahnya tanah Tanah lempung Jadi retak-retak Dia bisa ambles gitu Jalannya Ini udah mulus nih Bagi yang mau mudik lebaran Aman lah Kalau situasi jalanan seperti ini Iya Cuma ya Harus tau jam-jamnya Supaya gak kena macet Iya gak kena macet Ya jangan berangkat Ketika orang lagi mudik Kayak kita ini Curi start Langkat duluan Betul-betul Jalannya udah halus ini Aman Dan dilebarin Sampai mentok sungai Walaupun sih gak lebar-lebar banget Tapi oke Artinya kalau kita nyalip tuh Motor itu masih aman gitu Kalau dulu memang gak bisa Gak bisa nyalip gitu Kalau hidupan kosong Bapak supil capek gak? Kalau ada Hasian tuh gak akan capek Ada penyemangat Ada sumber energi Ada matahari Pemberi kehidupan Ada sumber pemberi makanan Kasih makan terus Jemil-jemil Jadi mo-mo lah kita ini Aduh rusak lagi jalannya Iya nih tuh Liat Ajud-ajutan Aduh Oke nanti lanjut lagi guys Kita sudah memasuki Daerah Tegal Masih sekitar 1 jam 52 menit guys Tiba di Punggokerto Masih di Punggokerto loh Belum ke Bumen Sabar Sabar Nikmati perjalanan Sambil di Bayangkan bahwa perjalanan ini indah Iya Dengan siapa coba? Kenapa? Iya kan ada yang nemanin lah Kalau gak ada yang nemanin? Iya indah juga Tapi gak seindah Ya ampun Kalau tadinya cuma kamu aja banget Untuk Bapak Kasian Gak ada temen ngobrol Ada sih Bapak Pulangnya Kasian nyetir sendiri ya Walaupun Kalau sendiri nanti bisa itu Jadi ojek Walaupun sih tetap juga Nyetir sendiri Karena aku gak bisa nyetir guys Iya lah Cuma kan ada yang nemanin ngobrol Atau aku tidur Iya Kamu jagain kamu tidur gitu kan Iya gitu deh Ih panas ya Kita mau masuki Tegal ini ya Iya berubung Sudah ada Tegal Suhu di luar Gak ada ya 35 derajat Oh 35 derajat Cukup panas Awas Iya Kita mau nyalik Celuk Pak Thank you Anis Oke Anis Bijinya kasih Jangan ngantuk Awas itu Gak seger Makan buah di jalan Oke Bijinya Lagi Gak cukup Oke Tiba-tiba turunlah hujan Ya gak apa-apalah Cuacanya sedikit sejuk Daripada tadi panas Pelan-pelan Pak Supir Eling-eling G G G G G G G G Iya Iya kan G Iya 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 Soalnya hujan nih Tapi sih gak hujan deras Cuma Apa tuh bakar apa Gude Gude G goreng Apa Getuk goreng Iya betul Iya betul Yang rasanya manis itu kan Enak tuh Sambil minum teh Enak tuh Tehnya gak usah pake gula Karena getuk gorengnya udah manis Oke masih ada sekitar Satu jam Lebih lah Iya Satu jam Dua puluhan menit lah Tiba di Purwokerto Oke Kita sedang melewati jalan potong Menuju Kota Purwokerto Di sebelah kanan Ada sawah Dengan cuacanya yang sejuk-sejuk Enak buat rumah disini tuh Hah Rumah disini tuh enak Di Purwokerto Iya Asal kerjanya di Purwokerto aja Iya Kalau kerja di Jakarta ya Pusing gitu Iya itulah Oke masih ada 44 menit Sampai di kota Purwokerto Sampai beli keripi Purwokerto Belum nyampe ke Bumen Masih dua jam lagi pak Nah kita rute-nya kan beli keripi dulu Ini mau tamasya ya Hah? Iya Tamasya gimana? Keliling refreshing gitu loh Jalan-jalan Enak loh Puliner Lihat pemandangan Lihat pemandangan Sampingnya sawah Eh kita di Carang kita sawah Iya tapi ini 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 maaf ya guys Banyak sampah Oke oke Akhirnya kita sudah memasuki kota Purwokerto Iya bang Sambil ngemil kripik pisang Iya Kita disini mau cari kripik Dan Kripik tempe Hah? Kripik tempe Kripik tempe sama Getuk Sukaraja Getuk Sukaraja yang Getuk goreng Getuk goreng Nah itu dia Oke kita cari tempat Jualan kripik ya Kemana singga Cari korelannya Mau cari kripik tempe Hasyan diramu turu Sambil nge Kita di Prokarto, tempatnya kita baru saja membeli oleh-oleh kripik dan juga ada getuk goreng. Nah ini dia tempatnya, tuh Bang Chayo sudah selesai membayar dan siap menenteng guys. Eh belum sampai ke Bumen kenapa udah beli oleh-oleh? Ulangnya baru dua hari lagi pak. Ampun, ampun. Oke kita mau lanjut lagi perjalanan menuju ke Bumen. Kita masih sekitar 1 jam 34 menit tiba di ke Bumen. Dan kita masih di daerah Banyumas. Pukul menunjukkan jam 17.29. Nah kita akan melewati jembatan. Sungai apa namanya Bang? Serayu kayaknya. Oh. Hancuran mana ini Bang? Ya ini kali kita ikut GPS nih Bang. Dibawa ke kampung. Oh my God. Aduh. Kita gak salah jalan apa Bang? Enggak. Cuma dibuat jalan motong tadi. Motong. Jadi ini lewat aja gitu. Padahal kita mau ke Bumen kan lewat jalan raya harusnya. Jangan cuma karena kita tadi ngikutin Bang. Ngikutin Bang. GPS. Ngikutin Bang. Google itu kan. Karena kita abis beli apa? Kripik. Hehehe. Lewat. Lewat kampung. Iya. Jalan yang sempit. Nanti kalau kita salah jalan balik lagi loh. Enggak sih. Jangan sampai jalannya buntu. Enggak juga sih. Iya. Bisa dilihat ya guys. GPS mengarahkan. Memang terkadang GPS ini membingungkan. Iya. Membawa kita ke jalan yang tidak disangka-sangka. Iya. Iya. Begitulah. Oke lah. Nah. Masuk nih. Dia masuk jalan balik lagi. Cuma dibuat ke sini. Iya. Motong-motong lewat rumah. Perumahan lah. Lewat kampung itu jalannya tuh kelihatan depan. Hehehe. Oke. Nah. Akhirnya. Keluar juga ke jalan raya. Eh. Lama aja. Aman. Berok kiri ya? Iya. Gak tau cuma cepet berapa menit kali dianji. Suruh lewat sawah lagi tuh ini. Aduh. Si bapak ini. Bapak GPS. Oke. Masih ada 1 jam 29 menit. Oh. Masih panjang perjalanan kita. Ke Sumpiu. Kesumpiu. Iya. Kanan. Oke. Puji Tuhan. Sudah sampai di desa Munggu. Kecamatan Pertanahan. Kabupaten Kebumen. Kejalanan kurang lebih. Sebelas jam ya. Hahaha. Dengan berhenti-berhenti. Iya. Dengan berhenti-berhenti. Tapi sudah sampai akhirnya. Dalam ini. Mau menurunkan bareng-bareng Bapak dulu. Nanti abis itu baru kita kembali ke hotel. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai telah selesai. Jangan lupa channel ini boleh dibagikan ke teman sahabat maupun pekerabat lainnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.